Istri Kadif Propampolri Nonaktif, Irjenpol Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, tidak menghadiri pemeriksaan asesmen psikologis yang dijadwalkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Rabu 27 Juli 2022 hari ini. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, berdasarkan surat dari kuasa hukumnya, istri Verdi Sambo masih belum bisa menghadiri pemeriksaan. Jika merujuk pada pernyataan Edwin sebelumnya, kondisi dari istri Verdi Sambo masih belum stabil untuk dimintai keterangan pasca kejadian baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dengan begitu LPSK akan menjatuhalkan ulang pemeriksaan asesmen psikologis terhadap istri Verdi Sambo. Asesmen psikologis merupakan bagian dari penelaahan yang dilakukan oleh LPSK atas laporan yang dilayangkan oleh istri Verdi Sambo. Asesmen psikologis ini dilakukan untuk memberikan pemulihan jika pemohon mengalami trauma. Ada pun LPSK telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh tim kuasa hukum istri Verdi Sambo pada 14 Juli 2022 terkait insiden baku tembak antara Barat Ae dan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian, Brigadir J tewas ditembak, pantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan senjata api kepada istri Verdi Sambo. Selain dari istri Verdi Sambo, LPSK juga menerima permohonan perlindungan dari Barat Ae, selaku anggota polisi yang diduga terlibat aksi saling tembak hingga menewaskan Brigadir J. Permohonan perlindungan yang diajukan oleh Barat Ae ke LPSK berkaitan dengan dua laporan polisi. Pertama, terkait dugaan pencambulan dan yang kedua terkait dugaan percobaan pembunuhan. Barat Ae juga dijadwalkan melakukan asesmen psikologis pada hari ini Rabu 27 Juli 2022, namun Barat Ae tidak hadir terkait penyesuaian situasi dan kondisi. LPSK juga akan menjatuhkan ulang rencana pemeriksaan asesmen psikologis terhadap Barat Ae. Edwin mengatakan LPSK telah proaktif berkoordinasi dengan pihak kepolisian, termasuk dengan Polres Jakarta Selatan. Kendati begitu, hingga kini LPSK masih melakukan investigasi serta penelaahan termasuk meminta keterangan dari para pelapor.